Pemirsa Komandan Sesko Angkatan Udara Masda TNI Widiargo Iko Putra memastikan pasis Sesko AU yang ikut pendidikan Sesko AU Angkatan ke-59 sudah melakukan vaksinasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 148 pasis termasuk perwakilan dari 7 negara sahabat. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, Komandan Sesko Angkatan Udara Masda TNI Widiargo Iko Putra memastikan pasis Sesko AU yang ikut pendidikan Sesko AU Angkatan ke-59 sudah melakukan vaksinasi. Hal itu disampaikan dan Sesko AU upacara pembukaan pendidikan Sesko AU Angkatan ke-59 TP 2022 di Bangsa Serutasala Sesko AU Lembang, Bandung Barat. Meskipun sudah melakukan vaksinasi, protokol kesehatan menjadi hal wajib untuk dilakukan. Sehingga pihak panitia menyediakan ruangan yang luas untuk kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik, pasis diharapkan siap secara mental. Selain kesiapan fisik dan mental yang tangguh, setiap prajurit khususnya para perwira juga harus mumpuni dalam pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan bidang tugasnya. Kemudian tuntutan untuk memiliki soft skill yang krusial di masa depan seperti critical thinking dan complex problem solving. Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam upaya pengembangan sumber daya manusia atau SDM. SDM sebagai aset utama untuk adaptif menghadapi tuntutan zaman. Pendidikan Sesko AU Angkatan ke-59 diikuti sebanyak 148 pasis yang terdiri dari 133 pasis TNI AU, termasuk 7 wanita angkatan udara atau WARA, 2 pasis TNI AD, 2 pasis TNI AL, 4 pasis Polri termasuk 1 polisi wanita atau Polwan, dan 7 pasis negara sahabat masing-masing satu pasis dari Singapura, Pakistan, India, Malaysia, Australia, Filipina, dan Amerika Serikat.